Intro Maposek Makassar Jakarta Timur membuka posko swab antigen gratis kepada warga yang pulang mudik dari kampung halaman sebanyak 593 pemudik telah berhasil di swab antigen di posko Maposek Makassar yang telah kembali sejak tanggal 16 Mei hingga saat ini dari 593 pemudik yang dilakukan swab 31 orang dinyatakan reaktif namun setelah dilakukan PCR 31 orang tersebut dinyatakan negatif COVID-19 selain orang tua, anak kecil juga turut dilakukan swab antigen untuk memastikan anak kecil tersebut tidak terpapar COVID-19 lantaran ketakutan dimasukkan benda ke dalam hidung anak kecil tersebut menangis dan menolak untuk diswab namun petugas kesehatan berhasil melakukan swab kepada anak kecil tersebut sementara Kaposek Makassar Kompol Tumpak Ferison Hutagaul mengaku sebelum bertugas melakukan swab antigen kepada pemudik yang telah kembali pertama-tama seluruh petugas dilakukan swab antigen untuk memberikan kenyamanan bagi para pemudik yang telah kembali sementara petugas akan melakukan swab antigen kepada pemudik sampai pada tanggal 30 Mei mendatang untuk memastikan seluruh pemudik yang telah kembali bebas dari COVID-19 swab antigen sejak adanya masyarakat untuk menghindari peredaran virus COVID-19 Konsek Makassar melaksanakan posko swab antigen untuk mengetahui reaktif atau tidaknya warga masyarakat yang kembali habis dilaksanakan harus mudik lebaran yaitu kita lakukan swab antigen dari swab antigen mereka akan menunggu antara 10 sampai 15 menit dari situ hata hasilnya apabila mereka reaktif dilakukan swab PCR Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!